Bapak Ijin kita akan segera memulai zoomit kita pagi hari ini ya Suaranya sudah terdengar ya Terdengar Baik selamat pagi Bapak Ibu keserta zoomit pagi hari ini Pagi hari ini di Jumat berbagi Biasanya kita live Instagram Sekarang kita mengarahkan zoomit Di mana bekerjasama dengan rumah sakit Hermina Tangkuban Berahu Untuk terselenggaranya zoomit pagi hari ini Dan untuk kelancaran kita semua dalam acara hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa disirahkan Berdoa selesai Zoomit pada pagi hari ini kita akan berkolaborasi dengan Dengan rumah sakit Hermina Tangkuban Berahu Di mana topiknya adalah isoman pada ibu hamil Yang sekarang kasus konfirmasi pada ibu hamil Semakin meningkat di setiap harinya Kematian ibu hamil juga semakin banyak Jadi untuk itu kita akan bacakan sesunan acaranya dulu Yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Kepala Puskesmas Polo Wijan yaitu Bapak Bambang Yang kedua adalah materi dari Dr. Fitri SPOG Selaku dokter spesialis Kebindahan dan kandungan di rumah sakit Hermina Tangkuban Berahu Yang ketiga kita akan ada tanya jawab Diskusi Dan yang keempat adalah kesimpulan Untuk yang pertama Dipersilakan untuk Bapak Bambang Selaku Bapak Puskesmas Polo Wijan Untuk menyampaikan sambutannya Terima kasih Mbak Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Fitri Yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya Mengajari kami-kami ini Di Bapak Kepala Puskesmas Terima kasih juga kami sampaikan kepada Manajemen dari rumah sakit Hermina Yang mengizinkan Ibu Dr. Fitri Untuk memberikan pengetahuan kepada kami Teman-teman semua Sudah kita ketahui bahwa Satu-dua bulanan ini COVID di Kota Malang meledak Luar biasa Tiap hari kita bertemu dengan pasien Tiap hari kita kesulitan Gan terpasien karena rumah sakitnya Penuh Sebas juga penuh Rumah sakit lapangan penuh Sehingga banyak pasien yang akhirnya Harus isolasi mandiri di rumah Kemudian Ibu hamil Ternyata memang angka Yang kena COVID juga meningkat Apakah itu mungkin karena Selama kehamilan ini Antipodinya menurun Atau bagaimana Nah untuk itu Perlu penanganan khusus Buat Ibu hamil ini Bila harus isolasi mandiri Nah apa dan bagaimana Yang harus kita lakukan Nanti kita akan mendapatkan Pengetahuan dari Ibu Dr. Fitriana Sudah mudahan Pengetahuan tadi Bisa kita manfaatkan untuk Membantu dan menolong Ibu-ibu hamil Yang isolasi Mandiri di rumah Mungkin itu aja dulu Sambutan dari saya Semangat semuanya Sehat semuanya Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Baik terima kasih Pak Bambang Untuk sambutannya Seperti Sambutan Pak Bambang tadi Bapak Bupan Ibu hamil Akan bertambah berat Yang sebelumnya Harus menjaga diri sendiri Dan janin yang Di dalam bandingannya Sekarang ditambah lagi Harus menjaga Diri sendiri Agar tidak tertua Seperti itu ya Untuk Dokter Fitriana Apakah sudah bisa berkabung? Sudah Untuk yang kedua Bunga dokter Dipersilakan Untuk mempresentasikan Bagaimana Si karantina Atau isolasi mandiri Kepada Ibu hamil kita Agar isolasi mandirinya Tetap Berjalan baik Aman dan lancar Bunga dokter Ya Bunga Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Untuk yang beragalama lain Suara saya jelas ya Ijin share screen ya Ini sambil share screen ya Saya berterima kasih sekali Untuk kesempatan Yang diberikan ke saya Juga kepercayaan Teman-teman dari Polo Wijen Untuk Berbagi Apa ya Ini sebenarnya Panduannya sudah banyak Beredar Cuman Katanya Kalau membaca itu Lebih Lebih Ripet daripada Kalau kita dengerin Jadi Mungkin kali ini Kita akan Sedikit berdiskusi Sambil memberikan panduan Kira-kira apa yang harus Dikerjakan oleh Ibu hamil Yang terkonfirmasi COVID-19 Kenapa sih Ibu hamil itu harus Dilakukan isolasi Mandiri Karena Jadi isoman itu Sebagai salah satu Bentuk usaha Seseorang Untuk Membuat Dirinya maupun Lingkungannya itu aman Baik dia Tapi ini hanya Berlaku untuk Ibu hamil Yang terkonfirmasi Dengan COVID-19 Dengan Yang tanpa gejala Maupun yang gejala ringan Berarti kalau yang sudah Dengan gejala sedang Atau berat Maka dia tidak bisa Dilakukan Isoman Jadi beberapa Ini ada Ada beberapa Yang Syarat yang Dilakukan Pada Ibu hamil Jadi kalau Swapnya Swap antigen Maupun PCR-nya itu positif Maka dia Harus isoman Atau dia Memiliki gejala Terpapar COVID-19 Dan masih menunggu Jadi kita sudah ada gejala Tapi kita tidak tahu Ini kira-kira Memang COVID-19 Atau bukan Jadi sambil menunggu Sebaiknya dilakukan Soman Atau Seseorang yang Kontakt erat Dengan misalnya Suami ibu hamil Atau Seorang Tekan kerjanya Itu Sudah terkonfirmasi Dan ada ibu hamil Di situ Dan dia melakukan Kontakt erat Itu Dia harus Apalagi ada Gejala ya Keluhan mulai Tidak enak badan Panas Itu sebelum terbukti Dia Swap antigen Maupun PCR-nya Positif Ibu hamil itu Sebaiknya Isoman dulu Supaya tidak Memperburuk Kondisinya Atau ibu hamil Atau nifas Yang habis Dari daerah Yang benar-benar Sonah hitam Kalau di Jawa Kayaknya Sonanya Tidak ada yang Selain Merah sama hitam Kita rata-rata Merah sama hitam Semua Tapi meskipun Sama-sama hitam Maupun sama-sama merahnya Kalau memang Dia berpindah Dari satu daerah Tertentu Sebaiknya Isoman dulu Paling enggak 7-10 hari Kalau memang Benar-benar Tidak ada Keluhan Oke Tidak apa-apa Berakhir kita Kalau ada Keluhan Ya sudah Maka dia harus Melakukan Swipe antigen Atau BPR Ini ya Saratnya Dilakukan Isoman itu Harus ada Izin Jadi harus Diperiksa dulu Entah dia Dilakukan Pemeriksaan langsung Maupun Secara telemedicine Jadi kalau dokternya Sudah mengizinkan Oh iya Ini bisa Dilakukan Isoman Baru boleh Dilakukan Isoman Karena Ada Beberapa Ibu hamil Yang dengan Resiko tinggi Misalnya Dia ada Hipertensi Diabet Penyakit jantung Dan penyakit penyakit Penyerta lainnya Asma Itu sebaiknya Tidak dilakukan Isoman Tapi harus Dilakukan Di rumah sakit Karena Ibu hamil Dengan COVID Rata-rata Keluhannya Akan memberat Dan sebagian besar Memerlukan Alat bantu nafas Sedangkan kita Tahu bahwa Rumah sakit Sekarang mulai penuh Sedangkan Tidak semua rumah sakit Terujukan COVID Itu bisa menerima Ibu hamil Dengan COVID Karena memang Keterbatasan Sarana Kalau ibu hamil Itu jelas-jelas Tidak ada Gejalanya Atau ada Gejala ringan Tapi dia Swapnya menunjukkan Positif Ya sudah Dia boleh Isoman Atau dia Yang berikutnya Adalah rumah Punya rumah Atau lokasinya Itu memungkinkan Untuk isolasi Mandiri Jadi dia Punya ruangan terpisah Yang tidak Bercampur dengan Dengan Keluarga lain Nanti Di bawah Akan dijelaskan Misalkan Kalau Di rumah itu Cuma ada Satu kamar mandi Gimana caranya Bergantian Itu Tidak masalah Tapi kalau di rumah itu Projit ya Orangnya banyak Tidak memungkinkan Untuk berada Di satu ruangan Tersendiri Sudah sebaiknya Memang Tidak dilakukan Isoman Yang berikutnya Adalah lingkungan Yang mendukung Untuk kebutuhan Fisik mental Dan medis pasien Jadi Ibu hamil itu Boleh isoman Kalau Ada temannya Jadi kalau dia Benar-benar sendirian Yang tidak punya Siapa-siapa Jangan isoman Itu malah justru Membahayakan Ibu hamil itu sendiri Gitu ya Isoman Biasanya dilakukan Selama 14 hari Setelah melakukan Pemeriksaan ulang Ini ada Pedoman yang Baru Biasanya Ini enggak Nunggu hasilnya Jadi kalau Sudah ada keluhan Segera Swap Nah Nunggu Sambil nunggu Hasilnya itu Sudah dihitung Isolasi Ibu hamil Atau nifas itu Mampu melakukan Pemantuan terhadap Dirinya Jadi ini Benar-benar Orang yang Apa ya Bisa bertanggung jawab Terhadap dirinya Atau sebaiknya Memang ada Orang lain Yang bisa Mendukung Kebutuhan Ibu itu Jadi enggak Enggak harus Menyiapkan Semuanya Sendiri Ya Pada saat Isoman Kita hanya Memberikan Obat-obat Simptomatis Jadi Obat-obat Simptomatis Itu Vitamin Vitamin D Vitamin C Kalau panas Dikasikan Obat panas Kalau batuk Diberikan Obat batuk Dan untuk Yang Tanpa Gejala Maupun Yang Gejala Ringan Tidak Kita berikan Antivirus Ya Pedoman yang Terbaru Seperti itu Kalau yang sebelumnya Masih diberikan Antivirus Kalau yang sekarang Sudah enggak Lagi Dan Usia Enggak Semua Kehamilan Boleh dilakukan Isoman Tapi pada Usia Kehamilan 37 Minggu Ini karena Biasanya Ibu hamil Dengan COVID Itu Seringkali Terjadi persalinan Prematur Jadi Kalau Misalkan Sudah 37 Ke atas Itu Sebaiknya Dilakukan Di rumah sakit Karena Apapun Bisa terjadi Entah Dia Tiba-tiba Impartu Tiba-tiba Ketubannya Pecah Nah Ini juga Terkait Pengawasan Yang dilakukan Pada Ibu hamil Itu Jadi Sebaiknya Pada saat Isoman Itu Ada Orang Atau Dari Satu COVID Yang Ibu hamil Memiliki Kontak Jadi Kalau Dia Ada Keluhan Terhadap Kehamilannya Itu Dia Bisa Segera Melaporkan Harus Kemana Itu Dia Tahu Kalau Sudah Meskipun Usia Kehamilannya Belum 37 Tapi Kalau Nggak Mau Makan Nggak Mau Minum Nggak Boleh Di Rumah Karena Dia Hamil Berbeda Kondisinya Dengan Kalau Dia Nggak Hamil Nah Ini Tadi Yang Tadi Saya Bilang Kalau Tanpa Gejala Itu Gimana Kalau Yang Gejala Ringan Itu Gimana Kalau Frekuensi Nafas Normal Itu 12 Sampai 25 Menit 20 Kali Per Menit Dengan Saturasi Lebih Atau Sama Dengan 95 Misalkan Kita Mendapati Saturasi Yang Kurang Dari 95 Jangan Panik Dulu Sebaiknya Beraktifitas Ringan Tarik Nafas Panjang Terus Diulang Pengukurannya Kalau Tetap Seperti Itu Dengan Tiga Kali Pengukuran Ya Sudah Berarti Dia Harus Segera Mencari Pertolongan Kalau Saturasinya Masih Di Sakit Kepala Sakit Tenggorokan Pilek Demam Batuk Batuk Biasanya Batuk Kering Bukan Batuk Berdahak Dia Sepertinya Akan Mengeluarkan Tapi Dia Tidak Ada Yang Harus Dikeluarkan Sakit Biasanya Ada Kelelahan Ibu Hamel Memang Gampang Capek Itu Pasti Cuman Ini Capek Nggak Umum Nggak Ngapain Juga Kayaknya Udah Capek Dia Nggak Mau Makan Kehilangan Indra Penciuman Pada Beberapa Teori Kalau Terjadi Kehilangan Indra Penciuman Atau Yang Biasa Disebut Anosmia Kondisi Ini Justru Dikatakan Menguntungkan Karena Terjadi Reaksi Antara Virus Dengan Kekebalan Tubuh Di Daerah Hidung Sehingga Dia Nggak Akan Kemana Mana Keluhannya Biasanya Seperti Itu Tapi Tetap Kita Harus Pas Pada Kehilangan Indra Pengecap Ini Juga Yang Menyebabkan Dia Nggak Naksumakan Sudah Hamil Nggak Ngerasa Apa-apa Tapi Kalau Sepanjang Masih Bisa Dipaksa Itu Harus Dipaksa Makan Ini Gunanya Pendukung Di Keluarga Itu Tadi Jadi Jangan Biarkan Ibu Hamil Itu Sendirian Ada Di rumah Mangan Nggak Mangan Sekarap Jangan Ya Itu Juga Akan Memperburuk Mialgia Nyeri otot Nyeri tulang Mual Muntah Diare Itu Sering Keluan yang sering Timbul Jadi Semua keluhan ini Nggak harus muncul Salah satu Di antaranya Jadi Jangan Takut Dikovidkan Kita Nggak kurang kerjaan Untuk mengkovidkan orang Cuman Kalau Kita tahu Sejak awal Bahwa kita Covid Kita bisa Melakukan Pertolongan Secepatnya Sehingga Nggak Jatuh Dalam kondisi Yang berat Ingat Rumah sakit Sekarang Susah Sekali Ya Banyak Antrian Di UGD Dan rata-rata Kalau memang Keluhannya Ringan Pasti akan Dibulangkan Dengan Pemberian Obat Tapi Nggak Apa-apa Berangkat Kalau Memang Harus Rumah sakit Harus Dikasih Obat Ya Sudah Kalau Memang Bisa isoman Kita isoman Dengan Pemantauan Ada juga Ibu hamil Dengan Konjunktivitis Jadi matanya Kemerahan Jadi kayak Orang sakit Mata Biasanya disertai Dengan keluhan Yang lain Orang sakit Mata Biasanya Nggak 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 Lemes Nggak Nggak Bola balik Capek Kan gitu Sakit Mata Tapi ini Itu Sakit Mata Udah diobati Nggak Mbaik Keluhannya Yang lain Tetap Nah Hati-hati Baiknya Waspada Mending Disertakan Juga Kemerahan Pada kulit Jadi kayak Orang Duduran Ya Kayak Baken Nah Frekuensi Nafas Masih Normal Antara 12 Sampai 20 Kali Permenit Dan Saturasi Masih Banyak Jadi yang Gejala Ringan Itu Nggak Harus Semuanya Muncul Tapi Kalau Ada Keluhan Seperti Ini Sebaiknya Kita Waspada Apalagi Kalau Sudah Kalau Kecapean Udah Istirahat Seharian Tertawa Paja Capek Hati-hati Tapi Nggak Semua Pasien Yang Seperti Ini Adalah Covid Nah Untuk Tahunya Gimana Ya Mending Sweep Aja Kan Orang Sekarang Itu Musimnya Mereka Takut Dibilang Covid Tapi Kalau Mereka Ada Keluhan Mereka Cenderung Menyembunyikan Padahal Ingat Bahwa Covid Itu Bukan Aib Semakin Awal Kita Tahu Kita Akan Mencegah Kondisi Itu Memburuk Apalagi Kalau Hamil Rumah Sakit Yang Bisa Menangani Pasien Persalinan Dengan Covid Itu Terbatas Sekali Jadi Mending Mencegah Perburukan Daripada Harus Datang Dalam Kondisi Yang Sudah Buruk Nah Kalau Ada Tanda-tanda Klinis Pneumoni Jadi Jemam Batuknya Tambah Ngekel Tambah Batuk Yang Tidak Berhenti Mulai Terasa Sesak Nafasnya Cepat Itu Sebaiknya Segera Mencari Pertolongan Berarti Sudah Ada Perberatan Dari Keluhan Jadi Kalau Nafas Ini Dihitung Kalau Normalnya 12-20 Kalau Ini Nafasnya Sudah Lebih Dari 20-30 Kali Per Menit Itu Biasanya Saturasi Pun Akan Menurun Tapi Kalau Misalkan Batuk Tapi Saturasinya Masih Bagus Ya Sudah Mungkin Dia Tidak Disertai Dengan Sesak Diobservasi Aja Diri Dan Ingat Harus Ada Orang Yang Bisa Memantau Yang Bisa Dihubungi Oleh Ibu Hamil Yang Isoman Jadi Kalau Misalkan Polo Wijen Atau Bisa Yang Lain Ada Yang Selalu Bisa Dihubungi Jangan Kita Sudah Mengisomankan Orang Terus Waktu Ada Keluhan Dihubungi Tidak Bisa Itu Untuk Pasien Untuk Keluarga Pasien Itu Menambah Kepanikan Jangan Sesekian Karena Dicuakin Sama Petugas Tidak Lucu Jadi Kalau Kita Sudah Siap Merawat Pasien Isoman Apalagi Di Daerah Kita Sudah Tahu Bahwa Ada Banyak Ibu Hamil Yang Harus Isoman Sebaiknya Dijadwalkan Siapa Yang Bertugas Hari Itu Secara Bergantian Jadi Tiap Hari Bergantian Jadi Tidak Harus Itu Yang Stand By Dan Kalau Dihubungi Sebaiknya Tahu Apa Yang Harus Dikerjakan Ada Backup Selama Isoman Kita Tetap Harus Mengerjakan Fokus Jadi Memakai Masker Yang Benar Jadi Yang Ditutup Adalah Hidung Dan Mulut Kita Apa Boleh Melepas Masker Boleh Pada Saat Kita Berada Di Ruangan Itu Sendiri Kalau Kita Berada Di Ruangan Yang Mengharuskan Kita Bersama Dengan Orang Lain Maka Sebaiknya Tetap Memakai Masker Meskipun Isoman Tetap Harus Pakai Masker Jangan Sampai Alah Isoman KBH Enggak Usah Maskeran Jangan Karena Kita Enggak Tahu Terpaparnya Itu Kita Barengan Apa Terpaparnya Itu Enggak Barengan Yang Satunya Sudah Mau Sembuh Yang Satunya Masih Mau Memburuk Kalau Memang Mau Makan Kita Harus Melepas Masker Ya Sudah Masuk Ke Kamar Sendirian Makan Kalau Memang Maskeran Terus Masuk Ke Kamar Jangan Keluar Keluar Jangan Membuat Orang Lain Terpapar Hal Yang Sama Apalagi Kalau Di rumah Itu Ada Yang Sop Negatif Ya Rajin Cuci Tangan Apa Di rumah Harus Pakai Henskundok Enggak Tapi Rajin Cuci Tangan Jadi Kalau Terutama Kalau Kita Mau Megang Muka Mau Makan Kalau Mau makan Jelas Ya Biasanya Cuci Tangan Tapi Ini Kalau Misalkan Habis Batuk Gitu Cuci Tangan Dulu Aja Ya Jaga-jaga Nanti Kalau Daripada Terus Pegang Muka Buka Masker Dan Ingat Pada Saat Kita Mau Pakai Masker Itu Sisi Luarnya Jangan Dipegang Jadi Talinya Yang Dipegang Kalau Mau Buang Langsung Dibuang Jangan Lupa Maskernya Dipotong Talinya Atau Disemprot Sama Alkohol Baru Dia Kalau Memang Harus Bertemu Sama Orang Lain Sebaiknya Tetap Jaga Jara Kalau Sudah Tahu Dia Positif Tetap Bulat Sama Yang Lainnya Kasian Yang Lainnya Dan Sebaiknya Yang Mendampingi Atau Yang Merawat Ibu Yang Isoman Ini Adalah Orang Yang Dia Secara Fisik Bagus Dan Dia Kuat Apa Dia Tanya Bagus Dan Dia Memang Dia Tetap Harus Pake Double Mask Kalau Habis Membantu Yang Sakit Juga Harus Rajin Cuci Tangan Dan Kalau Terpaksa Harus Keluar Karena Melakukan Pemeriksaan Sebaiknya Jangan Berkumun Jangan Berkumun Artinya Kalau Memang Disitu Misalnya Kita Sendirian Ada Disitu Tiba-tiba Banyak Orang Yang Mendekat Ya Sudah Kita Yang Menjauh Sebisa Mungkin Mobilitasnya Dibatasi Untuk Menghemat Apa ya Biar Navasinya Tidak Mos-mosan Ini Namanya Isoman Memang Diberikan Kesempatan Untuk Beristirahat Melakukan Aktivitas Ringan Berjemur Namanya Isolasi Bisa Mungkin Membatasi Diri Dari Kegiatan Di Luar Rumah Apa Yang Harus Dikerjakan Ini Nanti Ada Bukunya Jadi Pada Orang-orang Yang Isoman Kita Sarankan Untuk Menulis Hasil Pemantauannya Suhu tubuh Sebaiknya Dicek Pagi Sama Sore Atau Kalau Dia Tiba-tiba Ada Peluhan Tiba-tiba Merasa Panas Merasa Demam Sudah Dicek Aja Lagi Periksa Saturasi Oksigen Dan Frekuensi Naji Jadi Sekarang Oksimeter Sudah Bukan Hal Yang Aneh Lagi Kayaknya Sekarang Setiap Rumah Rata-rata Memang Sudah Punya Oksimetri Disitu Ada Tulisannya Saturasi Oksigen Dan Frekuensi Naji Itu Dipantau Kalau Memang Di bawah 95 Kayak Tadi Yang Saya Sampaikan Gak Usah Panik Duluan Coba Nafas Panjang Pindah Dulu Ke Ruangan Yang Sendirian Naik Turunkan Himi Dicek Lagi Kalau Dengan Itu Saturasi Oksigen Justru Malah Naik Ya Sudah Dia Bagus Tapi Dengan Kalau Dengan Aktifitas Itu Ada Rasa Nyeri Di Dada Dan Saturasi Oksigen Malah Menurun Hati-hati Mungkin Itu Tanda Awal Dari Suatu Nemun Terus Nafasnya Juga Dilihat Kayaknya Jadi Ngongkrong Biasa-biasa Kalau Habis Naik Turun Napa Habis Jalan Nafasnya Meningkat Itu Wajar Nah Kalau Sudah Kayak Gitu Nafas Panjang Berberapa Kali Istirahat Sebentar Baru Dihitung Lagi Ini Yang Sebaiknya Pada Sarat-sarat Yang Harus Dipenuhi Kalau Mau Isoman Seperti Ini Di Rumah Atau Kamarnya Memiliki Ventilasi Yang Baik Jadi Ada Jendela Yang Bisa Kita Buka Ke Udara Luar Kalau Bisa Setiap Pagi Dia Dibuka Biarkan Cahaya Matahari Masuk Biarkan Udara Terjadi Pertukaran Ada Kamar Ruangan Yang Terpisah Jadinya Tidak Ngumpul Sama Orang Banyak Ada Satu Ruangan Yang Bisa Dia Sendirian Benar-benar Sendiri Lingkungan Mendukung Jadi Artinya Di lingkungan Itu Dia Biasanya Kan Gini Kalau Kita Memutuskan Untuk Isoman Biasanya Kita Ngasih Tahu Ke Lingkungan Sekitar Bahwa Kita Terkonfirmasi Dan Keluarga Kita Akan Melakukan Isoman Itu Biasanya Lingkungannya Mendukung Dalam Artian Mereka Biasanya Mendukung Secara Logistik Misalkan Perlu Apa-apa Bisa Membantu Siap Membantu Ada Beberapa Daerah Yang Menerapkan Ini Kampung Tangguh Ata Apa Kalau Seperti Itu Enak Tapi Kalau Kira-kira Begitu Kita Ngumumkan Kita Isoman Dan Lingkungannya Justru Merasa Bahwa Wah Ini Membahayakan Istilahnya Ini Lingkungannya Enggak Kondusif Sama Sekali Sebaiknya Dilaporkan Ke Satgas COVID Mungkin Bisa Dicarikan Solusi Entah Mau Ditaruh Di rumah Sakit Lapangan Atau Di Safehouse Mombok Di rumah Itu Sebaiknya Tidak Ada Kelompok Yang Beresiko Tinggi Misalkan Mangsia Bayi Keluarga Lain Yang Punya Penyakit Auto Imun Atau Sebaiknya Sebaiknya Tidak Serumah Dengan Itu Kalau Memang Bisa Dipisahkan Oh Saya Di Atas Tidak Pernah Turun Yang Satunya Di Bawah Terus Kok Ya Sudah Monggo Tapi Kalau Lokasinya Tidak Memungkinkan Untuk Melakukan Pemisahan Itu Sebaiknya Tidak Dilakukan Di Soma Pada Saat Membersihkan Ruangan Membersihkan Kamar Atau Permukaan Yang Sering Kita Sentuh Sebaiknya Pake APD Yang Bener Jadi Yang Harus Aman Itu Adalah Muka Entah Itu Mata Hidung Mulut Itu Harus Aman Jadi Pake Face Shilt Pake Masker Double Pasti Pake Face Shilt Kalau Bisa Pake Sarung Tangan Pake Sarung Tangan Tapi Untuk Melepasnya Sebaiknya Tangannya Dicuji dulu Pake Sabur Sambil Kondisi Bersarung Tangan Itu Baru Sarung Tangannya Dibuang Jadi Jangan Langsung Bekasnya Langsung Dibuang Biasanya Kita Tidak Tau Mending Kalau Kita Terlihat Sarung Tangannya Kotor Kita Pasti Akan Berhati Hati Tapi Kalau Namanya Virus Kita Tidak Tau Sebaiknya Dilakukan Desinfeksi Dulu Sarung Tangannya Baru Dia Dilepas Dibuang Kalau Ada Mungkin Yang Bertanya Apa Harus Pake Jas Hujan Atau Hasmat Tidak Yang Penting Mukanya Yang Aman Dan Kenapa Harus Pake Sarung Tangan Soalnya Tangan Itu Paling Suka Jalan Jalan Kemuka Itu Yang Membahaya Tangannya Dicuci Dengan Air Mengalir Dan Sabun Atau Hand Sanitizer Sesering Mungkin Sebaiknya Kamar Dibersihkan Tiap Hari Dengan Air Sabun Atau Bahan Disinfeksi Yang Lainnya Terutama Di Permukaan Yang Sering Kita Pegang Handle Pintu Kran Permukaan Meja Dan Semua Alat Alat Makan Sebaiknya Dipisahkan Dari Anggota Keluarga Yang Lain Mau Direndam Air Direndam Antiseptik Dulu Monggo Pokoknya Jangan Disatukan Termasuk Juga Baju Yang Dipakai Oleh Ibu Yang Isom Ini Aktifitas Harian Yang Harus Dilakukan Pada Saat Melakukan Isoman Jadi Kalau Pagi Kamarnya Gendelanya Dibuka Biar Matahari Dan Cirkulasi Masuk Kalau Batuk Nah Etika Batuk Itu Ini Yang Harus Diajarkan Oleh Tenaga Medis Jadi Pada Saat Kan Tadi Disampaikan Bahwa Pada Saat Ibu Hamil Itu Diputuskan Boleh Isoman Ada Beberapa Yang Harus Disampaikan Ke Ibu Hamil Ini Salah Satunya Etika Batuk Jadi Kalau Batuk Jangan Dibiarkan Puk Gitu Ya Ini Pakai Ditutup Dengan Terlapat Tunggung Tangan Ditutup Dengan Lengan Jadi Jangan Menggunakan Ini Kalau Nutum Karena Apa Kita Memegang Segala Sesuatu Dengan Telapak Tangan Kalau Bisa Kita Membuka Handle Pintu Dengan Tangan Yang Tidak Dominan Itu Membantu Dengan Tangan Kiri Atau Dengan Siku Soalnya Jaga 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 Supaya Tangan Tangan Kan Bersi Kalau Batuk Kukur Kukur Biasanya Pakai tangan Kanan Usahakan Tiap Hari Berjemur Di bawah Sinar Matahari Tidak Usah Lama Lama 15 Sampai 20 Menit Aja Sebelum Jam 9 Pagi Atau Setelah Jam 3 Sore Sebisa Mungkin Makanan Berisi Yang Seimbang Tiga Pali Sehari Jadi Makan Harus Tetap Dipaksa Dan Dia Tidak Duduk Bersama Dengan Anggota Keluarga Yang Lain Tapi Di kamar Sendirian Usahakan Tetap Minum Yang Cukup Kalau Ibu Hamil Itu 2 Liter Setengah Tidak Usah Langsung Diminum 2 Liter Setengah Tapi Usahakan Seharian Itu Bisa Masuk Misalkan Tidak Bisa Air Putih Gimana Gak Apa Pakai Air Jus Terbanyak Sayur Terbanyak Buah Itu Akan Menambah Asutan Cairan Kita Usahakan Tidur Yang Cukup Jadi Jangan Isoman Jangan Begadang Nanti Isoman Lihat Drapor Sampai Berjam Jam Nanti Tidak Jadi Sehat Malah Hapal Drapor Suplemen Yang Boleh Diberikan Pada Ibu Hamil Tadi Sudah Saya Sampaikan Dar besi Asam Folat Vitamin D Dan Kalsium Vitamin D Ini Dosis Yang Diperlukan Kalau Pas Kita Sakit Itu 5000 Jadi Jangan Khawatir Nanti Kita Peracunan Vitamin D Enggak Pada Saat Kita Sakit Berarti Kadar Vitamin D Darah Kita Pasti Di bawah 10 Pasti Padahal Kadar Normalnya Itu 6 Sampai 100 Itu Kadar Normal 60 Sampai 100 Kita Minum Vitamin D 500 Internasional Unit Selama 6 Bulan Aja Kadar Vitamin D Darah Kita Nggak Akan Mencapai Lebih Dari 100 Apalagi Kalau Kita Sakit Pasti Kadar Kita Kurang Dan Ingat Penyerapan Kalsium Di Ibu Hamil Itu Nggak Akan Bagus Kalau Kadar Vitamin D Kita Kurang Jadi Jangan Takut Minum Vitamin D Olahraga Ringan Untuk Usia Kehamilan Di Atas 28 Minggu Kan Ini Sesuai Dengan Ibu Hamil Biasa Yang Tidak COVID Olahraga Itu Boleh Di Atas 28 Minggu Kalau Sebelum Itu Paling Cuma Jalan Jalan Aja Ini Terkait Dengan Kehamilannya Kalau Dia Hamilnya Sudah 18 Sampai 20 Minggu Harusnya Sudah Bisa Merasakan Gerakan Janin Kalau Nggak Bisa Merasakan Gerakan Janin Ya Segera Konsul Jadi Ada Kartu Gerakan Janin Biasanya Kita Diajarkan Untuk Menghitung Itu Mulai Jam 8 Pagi Kita Kita Pasti Sudah Mulai Beraktifitas Setelah Jam 8 Pagi Itu Dihitung Kalau Sudah Tercapai 10 Kali Gerakan Dalam 12 Jam Itu Berarti Nggak Apa-apa Bayi Kita Baik-baik Aja Biasanya Nggak Sampai 2 Jam Sudah Ada 10 Kali Gerakan Kalau Sampai 12 Jam Loh Bayi Saya Kok Nggak Gerak Nggak Ada 10 Kali Ini Cuma 2 Kali Nah Mungkin Memang Harus Mendatangi Fasilitas Kesehatan Tapi Dengan Ini Dengan Perjanjian Jadi Nggak Langsung Datang Sendiri Terus Bilang Saya Mau Periksa Nggak Ya Pasti Dokternya Kabur Semua Nanti Sebisa Mungkin Hindari Stres Dan Lakukan Hal-hal Yang Disenengin Mau Apa Tapi Itu Tadi Tetap Nggak Boleh Melean Nggak Boleh Sampai Tengah Malam Gitu Kalau Memang Seneng Nonton Film Ya Nonton Aja Film Tapi Tetap Harus Aktifitas Harus Isirahat Tetap Lakukan Konsultasi Ibu Dengan Kehamilannya Dengan Dokter Secara Telemedicine Ini Banyak Rumah Sakit Yang Sudah Melakukan Telemedicine Kalau Hermina Sendiri Sebelum Pandemi Memang Kita Sudah Seringkali Melakukan Pale Health Jadi Ini Nggak Ada Masalah Untuk Kita Biasanya Pada Telemedicine Itu Kita Konsultasi Online Dan Kalau Memang Perlu Diresepkan Sesuatu Kita Akan Meresepkan Dan Biasanya Obatnya Akan Dikirim Jadi Ada Solusinya Nggak Usah Khawatir Kalau Memang Terpaksa Harus Datang Ke rumah Sakit Nanti Akan Dipikirkan Caranya Bagaimana Jadi Boleh Ke rumah Sakit Mana Aja Yang Dengan Nyaman Kalau Mau Hermina Alhamdulillah Kan Gitu Ini Ukur Suhu Tadi Sudah Nah Kalau Memang Lapor ke Petugas Yang Terkait Ya Biasanya Ini kan Keluarganya Sudah Sudah Ikut Memantau Makanya Ibu Hamil Nggak Covid Aja Perlu Dukung Dengan Benuh Dari Keluarga Supaya Bisa Menjalani Kehamilannya Dengan Baik Dan Benar Apalagi Dengan Covid Itu Pasti Dia Lebih Apa Ya Baperan Ibu Hamil Baperan Ini Ini Tadi Sudah Kamar Siapkan Kamar Terpisah Dari Negatif Jadi Kadang Satu Rumah Itu Nggak Selalu Semuanya Positif Pasti Ada Yang Negatif Nah Misalkan Positif Pun Ada Kadang Yang Tanpa Keluhan Nah Mungkin Kalau Sudah Seperti Itu Yang Akan Merawat Yang Kondisi Fisiknya Lebih Bagus Tapi Ingat Harus Dengan APJ Yang Benar Jadi Sebisa Mungkin Makanya Kenapa Sebisa Mungkin Kita Aware Dengan Kondisi Badan Kita Itu Supaya Kita Nggak Jadi Penyebar Virus Ke Sekitar Kita Ingat Bahwa Kalau kita Tanpa Keluhan Itu Belum Tentu Orang Lain Yang Terpapar Juga Punya Daya Tahan Sebagus Kita Makanya COVID-19 Ini Mengajarkan Kita Nggak Boleh Egois Yang Sudah Sakit Ya Sudah Harus Mau Ngakui Kalau Sakit Dirawat Dan COVID-19 Sama Sekali Bukan Air Ini Tadi Alat Makan Minum Tersendiri Dicuci Dengan Air Dan Sabun Terpisah Nah Sebaiknya Kamar Mandinya Terpisah Dengan Anggota Keluarga Yang Lain Misalkan Dia Nggak Punya Kamar Mandinya Cuma Satu Kamarnya Bisa Pisah Tapi Kamar Mandinya Cuma Satu Gimana Disiram Dengan Deterjen Dan Minimal Diberi Jeda 30 Menit Untuk Pemakaian Yang Berikutnya Jadi Misalkan Yang Terpapar Itu Habis Mandi Ya Sudah Sarankan Habis Mandi Langsung Siram Sama Antiseptik Dan Disinfektan Terus Dibiarkan Sampai 30 Menit Baru Orang Berikutnya Yang Mandi Itu Jauh Lebih Aman Nah Karena Yang Harus Diukur Adalah Suhu Dan Saturasi Oksigen Berarti Kita Memang Harus Punya Termometer Dan Oksimetri Jalankan Protokol Kesehatan Secara Ketat Ini Tadi Yang Berkali-kali Sudah Saya Sampaikan Apapun Yang Terjadi Tetap Prokes Untuk Anak Anak Di Bawah Dua Tahun Boleh Gak Pakai Masker Tapi Yang Di Atas Itu Tetap Harus Pakai Masker Kalau Memang Enggak Mau Pakai Masker Sudah Sudah Di Kamar Sendirian Dulu Jadi Yang Membuat Covid itu Selesai Pada Waktunya Dan Tidak Menyebar Kemana-mana Adalah Kedisiplinan Kita Pisahkan Cucian Kotor Dan Pakaian Kotor Dari Keluarga Yang Lainnya Kalau Bisa Dimasukkan Ke Kantong Tersendiri Jangan Ditunda Jadi Kalau Memang Gak Bisa Langsung Dicuci Ditaruh Di Wadah Tertutup Kalau Bisa Langsung Dicuci Ya Langsung Dicuci Setiap Hari Bersihkan Kamar Dan Gunakan APD Minimal Pakai Masker Kalau Sekarang Dia Double Masker Kalau Tangan Kan Bisa Dicuci Ada Beberapa Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Seseorang Yang Terkonfirmasi Covid Baik Itu Hamil Maupun Tidak Hamil Berdika Berdika Kantor Sekolah Atau Ruang Publik Kalau Memang Mau Ke Rumah Sakit Ya Sudah Langsung Mungkin Buat Perjanjian Dulu Pastikan Dia Harus Pergi Kemana Jadi Tidak Pakai Mampir Mampir Langsung Ke Rumah Sakit Langsung Ke Ruangan Yang Sudah Dijanjikan Sebisa Mungkin Tidak Menggunakan Transportasi Publik Ini Kenapa Ya Itu Tadi Untuk Memutus Rantai Penularan Nah Kenapa Keluarga Harus Mendukung Pasien Yang Terpapar Dengan Covid Karena Sebisa Mungkin Dia Tidak Harus Keluar Rumah Untuk Memenuhi Kebutuhan Dia Tapi Orang Lain Yang Menyiapkan Dan Kalau Kalau Positif Ya Sudah Sampaikan Maaf Saya Covid Saya Akan Melakukan Isoman Di rumah Jadi Sementara Tidak Menerima Tamu Maupun Keluarga Yang Lain Untuk Berkunjung Kalau Bisa Di depan Rumah Di depan Kaca Ditulisin Keluarga Ini Sedang Melakukan Isoman Biasanya Kan Kalau RT-RT Sudah Dikasih Bendera Jadi Tidak Ada Gunanya Menyembunyikan Kondisi Kita Nah Ini Yang Terakhir Keluar rumah Hanya Jika Memudahkan Pemeriksaan Medis Sekarang Eranya Sudah Bukan Kayak Zaman Dahulu Sekarang Apapun Bisa Kita Permudah Kalau Memang Kita Membutuhkan Pemeriksaan Kita Bisa Menghubungi Rumah Sakit Yang Terkait Dan Menyampaikan Kondisi Kita Dan Kita Sampaikan Bahwa Kita Memang Harus Diarahkan Harus Kemana Harus Kemana Tanpa Harus Mampir Mampir Seperti Pasien Biasanya Pada Saat Salah Satu Dari Anggota Keluarga Terkonfirmasi COVID Maka Anggota Lain Yang Kontakt Erat Dengan Pasien Itu Disarankan Untuk Memeriksakan Ke FKTP Atau Ke Rumah Sakit Biasanya Kalau Kita Lapor Ke Puskesmas Biasanya Responnya Yang Benar Maka Puskesmas Akan Menjadwalkan Swap Untuk Seluruh Anggota Keluarga Saya Bilang Responnya Yang Benar Karena Kalau Polowijen Alhamdulillah Benar Responnya Ada Beberapa Puskesmas Itu Yang Terima kasih Infonya Itu Musibah Masalah Apa yang Terjadi Di Puskesmas Itu Mungkin Karena Puskesmas Memang Tugasnya Overload Sehingga Banyak Anggota Yang Terpapar Atau Seperti Apa Cuman Respon Seperti Itu Sebenarnya Salah Mereka Sudah Punya Etikat Baik Untuk Melaporkan Kondisinya Pada FKTP Harusnya Kita Merespon Dengan Baik Kalau Memang Jadwal Kita Masih Banyak Karena Overload Sampaikan Aja Saat Ini Masih Begini Akan Dijadwalkan Begini Jadi Tidak Ada Gunanya Kita Untuk Faskas Tidak Ada Gunanya Kita Mengatakan Bahwa Faskas Kita Baik Baik Saja Hanya Untuk Menenangkan Keluarga Pasien Tapi Justru Mereka Yang Ada Malah Panik Jadi Kalau Memang Kondisi Pasiennya Seperti Ini Sampaikan Kalau Memang Harus Dipindahkan Kemana Itu Juga Sampaikan Jadi Pasiennya Tidak Panik Itu Juga Untuk Mengurangi Hops Di Masyarakat Bahwa Alah Lapor Kekan Obinane Kok Tidak Selesai Selesai Nanti Pandemin Dan Untuk Anggota Keluarga Senantiasa Pakai Masker Pakai Masker Itu Paling Sederhana Tapi Memang Berat Apalagi Kalau Seharian Harus Pakai Masker Jadi Kalau Memang Mau Buka Masker Ya Sudah Lari Kemana Sendirian Begitu Ada Orang Mendekat Eh Bentar Pakai Masker Itu Lebih Bijak Ini Tidak Berlaku Selamanya Kalau Anggota Keluarga Kita Sudah Sehat Semua Semua Akan Kembali Seperti Biasa Kita Pakai Masker Kalau Kita Keluar Dari Rumah Tapi Kalau Masih Ada Yang Sakit Di Rumah Itu Tolong Harus Pakai Masker Jarak Minimal Satu Meter Satu Meter Itu Mungkin Serentang Dua Tangan Ini Itu Cukup Kalau Setengah Tangan Ini Kurang Untuk Keluarganya Juga Tetap Tadi Sama Prokes Rajin Cip Tangan Jangan Menyentuh Daerah Wajah Kalau Tidak Yakin Tangannya Bersih Sebisa Mungkin Buka Jendela Dan Pintu Biar Udanya Tertukar Misalkan Ini Tidak Bisa Ya Sudah Kipas Angin Arahkan Ke Arah Jendela Jadi Membuat Perputaran Udara Di Situ Bisa Berjalan Dengan Lebih Baik Sesering Mungkin Bersihkan Daerah Yang Tersentuh Sama Pasien Misalkan Handle Pintu Biasanya Handle Pintunya Kamarnya Pasien Itu Paling Sering Dipegang Persiapkan Kebutuhan Sehari-hari Komunikasi Aktif Sebisa Mungkin Menghibur Jadi Kalau Kita Intinya Jangan Memperberat Penderitaan Pasien Kalau Kita Khawatir Khawatir Aja Di Tempat Lain Jangan Di Depan Pasien Panik Boleh Tapi Sebisa Mungkin Di Depan Pasien Lebih Tenang Kalau Tidak Bisa Tenang Ganti Orang Lain Yang Kira-kira Bisa Bersikap Tenang Dan Diingatkan Bu Mbak Sudah Minum Obat Kalau Misalkan Pasien Diingat Terus Tidak Apa-apa Yang Marah Tidak Boleh Ikutan Marah Tetap Jangan Pernah Bosan Untuk Mengingatkan Minum Obat Kalau Bisa Ditemenin Ditemenin Kalau Kelihistanya Sudah Capek Ya Sudah Disuruh Tidur Itu Salah Satu Cara Menghidur Kalau Memang Ingin Ditemenin Ya Temenin Ya Dari Sini Tapi Jangan Dekat Harus Ada Komunikasi Tanyakan Gimana Bayinya Baik Ada Keluhan Ini Juga Bermanfaat Pada Saat Usia Kehamilan Sudah Mulai Besar Dan Ada Keluhan Keluar Cairan Keluar Darah Itu Harus Segera Disampaikan Kalau Kita Tidak Komunikasi Sekama Sekali Dengan Si Ibu Hamil Nah Apalagi itu Hamil Pertama Tidak Tau Harus Gimana Gimana Nanti Dipikir Semua Baik Baik Jadi Kalau Kita Komunikasi Kita Aktif Komunikasi Aktif Ini artinya Yang Sehat Yang Menanyakan Jangan Nunggu Yang Sakit Yang Laporan Itu Komunikasi Aktif Ini Obat-obatan Yang Bisa Diberikan Pada Ibu Hamil Dengan Covid Tadi Yang Saya Sampaikan Vitamin D 5000 Sehari Sekali Vitamin C 500 3-4 Kali Jadi 1000 1000 Miligram Bisa Memulai Vitamin Tambahan Monggo B Sing Boleh Kalau Jemam Kasih Paracetamol Kalau Batu Dikasih Penasetil Sistein Nah Yang Terakhir Yang Berwarna Orange Ini Dulu Memang Boleh Diberikan Tapi Pedoman Yang Terbaru Hamil Enggak Hamil Kalau Tanpa Keluhan Atau Bergejala Ringan Kita Enggak Akan Memberikan Antivirus Jadi Jangan Melakukan Aksi Borong Antivirus Dan Enggak Ada Ceritanya Pasien Isoman Minum Antivirus Sendiri Kalau Ditanya Dari mana Dapat Antivirus Dari Internet Musibah Ini Dan Jangan Dibilang Bahwa Ini Tidak Terjadi Ini Sudah Terjadi Nanti 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 Ada Efek Samping Bingung Lagi Jadi Antivirus Hanya Diberikan Pada Saat Diperlukan Dan Itu Bukan Pada Yang Kejala Ringan Ya Nah Apa Apa Yang Harus Dikerjakan Ibu Hamil Sebaiknya Selama Isoman Dikerjakan Dengan Meningkatkan Ibadah Kalau Yang Muslim Perbanyak Tilawah Karena Beberapa Penelitian Yang Mengatakan Bahwa Kan Kalau Kita Ngaji Nah Itu Kan Pasti Napasnya Harus Bener Kan Ya Kecuali Yang Ngajinya Memek Itu Bisa Memperbaiki Memperbaiki Daya tahan Tubuh Paling Tidak Stress Kita Akan Berkurang Kalau Kita Tilawah Salat Itu Juga Akan Mempercepat Perbaikan Tubuh Kita Sebisa Mungkin Berpikir Positif Dan Hindari Stress Nah Kan Biasanya Kalau Ibadah Apapun Agamanya Kalau Kita Sudah Beribadah Berkomunikasi Dengan Tuhan Dengan Allah Biasanya Stressnya Berkurang Gak Ada Ceritanya Orang Ibadah Stressnya Nambah Itu Gak Ada Nah Disini Semua Berdoa Positive Thinking Jangan Berpikir Yang Buruk Buruk Kalau Memang Ada Sesuatu Yang Ingin Disampaikan Sampaikan Ke Keluarga Kalau Keluarga Gak Bisa Ngatasi Kerjakan Tele Dengan Dengan Rumah Sakit Manapun Saya Pikir Sama Jangan Diputusin Sendiri Intinya Itu Ini Kalau Seneng Baca Apa Kejahatan Yang Positif Baca Buku Mau Baca Mau Olahraga Boleh Yoga Relaksasi Cuman Pada Ibu Hamil Olahraga Ibu Hamil Itu Aman Dikerjakan Setelah 28 Minggu Kalau Suka Musik Dengerin Musik Yang Memberikan Efek Relax Kalau Musiknya Kira-kira Yang Membuat Pusing Sementara Jangan Didengerin Selama Isoman Meskipun Satu Rumah Dengan Suami Atau Keluarga Yang Lain Gak Ada Salahnya Kita Melakukan Video Call Paling Gak Bisa Lihat Wajah Anaknya Yang Lain Wajah Suaminya Biasanya Mereka Cenderung Apa Ya Merasai Aku Kompon Bewe Dengan Dilakukan Video Call Biasanya Dia Merasa Gak Sendirian Kalau Punya Hobi Nulis Ya Nulis Aja Tulis Hal-hal Yang Bermanfaat Dan Memberikan Semangat Untuk Diri Sendiri Biar Semangat Kalau Mau Menulis Ada Beberapa Orang Yang Tidak Bisa Menyampaikan Gak Bisa Ngomong Langsung Tapi Mereka Bisa Menulis Itu Juga Boleh Ditulis Dikasikan Ke Orang Lain Ya Paling Enggak Dia Legah Unak Unak Tersampaikan Ini Kalau Nutrisinya Tetap Di sisa Ibang Kalau Trimester Satu Tetap Asupan Asam Folat Yang Dominan Kalau Trimester Dua Trimester Tiga Asupan Kalsium Dan Zat Besi Kenapa Zat Besi Tidak Dibikan Sejak Awal Karena Trimester Satu Biasanya Ada Keluhan Mual Muntah Dimana Konsumsi Zat Besi Akan Menimbulkan Keluhan Mual Muntah COVID Sendiri Keluhannya Juga Mual Muntah Jadi Nanti Tumpuk Tumpuk Maksudnya Tidak Jelas Kalau Memang Dia Menyusui Ya Dikonsultasikan Aja Kalau Memang Visinya Bagus Mungkin Tidak Perlu Suplement Tapi Kalau Merasa Bahwa Asinya Mulai Berkurang Ada Beberapa Suplement Yang Kita Berikan Sebisa Mungkin Minum Air Makannya Tinggi Protein Sayuran Dan Buah Juga Harus Seimbang Berat Badannya Dipantau Biasanya Selama Isoman Naik Jadi Kalau Turun Nah Itu Berarti Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Kita Harus Aware Dengan Perkembangan Janin Ini Cara Susi Tangan Rata-rata Sudah Sudah Tahu Semua Jadi Digosok Ini Cuci tangan Yang Bener Seperti Ini Intinya Semua Bagian Itu Harus Kena Sabun Kalau Memang Kita Sabunan Kalau Cuma Cuci tangan Pakai Air Itu Nanti Aja Kalau Sudah Tidak Pandemi Tapi Kalau Sekarang Sebaiknya Cuci tangan Harus Pakai Sabun Nah Ini Dia Tika Batuk Jadi Pakai Siku Jangan Pakai Telapak Tangan Kalau Memang Dengan Tisu Mongol Tapi Tisunya Langsung Di Buah Jadi Jangan Tanpa Apa Ya Alang Jawa Istilahnya Batuknya Lawaran Batuk Malah Dibet Nah Gitu Jangan Kasian Orang Sekitar Kita Ini Cara Disinfeksi Ruangan Permukaannya Jadi Jangan Disemprot Kalau Disemprotkan Di Alat Yang Di Kain Yang Akan Kita Gunakan Untuk Mengelap Permukaannya Itu Jadi Kainnya Disemprot Ininya Kita Dilap Jadi Jangan Benda-bendanya Yang Disemprot Jangan Nah Ini Tabel Yang Harusnya Di Isi Kalau Bisa Buat Tabel Kayak Gini Ya Monggo Kalau Enggak Pokoknya Kalau Ada Keluhan Ditulis Ini Hanya Mempermudah Kita Memantau Bahwa Ini Diakinkan Ini Ada Ada Semua Nanti Kalau Lama-lama Akan Terbiasa Dan Ingat Diare Nyeri Perut Nyeri Kepala Ini Justru Keluhan Yang Sering Kali Muncul Saat Ini Justru Malah Bukan Batuk Sama Pilak Ruam Merah Merah Itu Mulai Banyak Ini Terkait Dengan Perkembangan Bayinya Saturasi Oksigen Naki Napas Gerakan Janin Seperti Apa Tadi Dalam 12 Jam Paling Enggak Terhitung 10 Kali Gerakan Janin Kalau Kurang Dari Itu Harus Segera Disampaikan Jadi Kalau Sudah Terhitung 10 Kali Sudah Nggak usah Nungguin 12 Jam Sampai 2 Jam Sudah Terhitung Sampai 10 Kali Itu Normal Kontraksi Rahim Gimana Caranya Membedakan Kontraksi Rahim Atau Gerakan Janin Jadi Ada Namanya Kontraksi Palsu Kontraksi Palsu Itu Dengan Perubahan Aktifitas Dia akan Menghilang Tapi Kalau Kontraksi Rahim Kalau Yang Prematur Berarti Ancaman Persalinan Prematur Itu Dengan Perubahan Aktifitas Itu Nggak Akan Menghilang Jadi Misalkan Perutnya Sakit Berubah Jadi Berdiri Jalan Berbaring Itu Tetap Saja Sakit Nah Itu Harus Segera Mencari Pertolongan Apalagi Kalau Sampai Keluar Cairan Atau Darah Dari Jalan Lahir Karena Apapun Namanya Orang Hamil Tidak Boleh Keluar Cairan Maupun Darah Ya Kalau Sudah Kayak gini Gimana Kalau Sempat Telemedicine Telemedicine Kalau Memang Langsung Keluar Darah Buanya Ya Wiss Nggak Usah Telemedicine Telemedicine Berangkat Ke rumah Sakit Ke IGD Covid Bilang Bahwa Saya Confirm Sekarang Hamil Ada Keluhan Ini Itu Mempermudah Rumah Sakit Jangan Beranggapan Bahwa Nanti Kalau Saya ngaku Kalau Pasien Covid Saya langsung Ditolak Nggak Rumah Sakit Itu Rumah Sakit Maupun Puskesmas Itu Nggak Sesadis Itu Pasti Akan Dilihat Kondisinya Jangan Berburuk Sangka Intinya Kalau Memang Kondisinya Kayak Itu Pasti Akan Dilihat Dulu Misalkan Kita Penuh Pasti Akan Disarankan Ini Mau Kemana Makanya Sebelum Itu Muncul Sebaiknya Kita Lebih Diantisipasi Kalau Sudah Berat Semua Susah Atau Ada Keluhan Keluhan Yang Disini Dilakukan Pemantauan Kalau Tercatat Gini Kan Meskipun Ganti-ganti Petugasnya Misalkan Ini Nggak Lapor Karena Baik-baik Aja Begitu Hari Rabu Ada Masalah Ini Tinggal Tunjukkan Aja Ini Loh Kemarin Saya Enggak Belum Tentu Yang Petugas Adalah Orang Yang Sama Dan Pasal Juga Nggak Merasa Terbebani Berarti Aku Tinggal Nyatet Kalau Ada Perubahan Aku Lapor Yang Dilapor Enggak Bingung Saling Mempermudah Antara Petugas Maupun Yang Melakukan Isoman Nah Ini Selain terakhir Ini Adalah Daftar Rumah Sakit Yang Bisa Menerima Maternal COVID Tidak Banyak Di Malang Sendiri Cuma Ada Beberapa Tepul Anwar Pasti Lafalet RSUD Kanjuruhan Wafa Prima Husada Dan UMM UMM Sama Prima Husada Ini sudah Masuk Kabupaten Jadi yang kota Cuma Empat Ini Jadi Sebaiknya Jaga Kondisi Supaya Tidak Terpapar Dengan Virus COVID Misalkan Terpaksa Terpapar Tidak Tidak Sampai Dalam Kondisi Yang Parah Soalnya Kasian Teman-teman Kasmas Ini Benar-benar Kasian Mereka Sendiri Harus Menjaga Dirinya Sendiri Dan Menjaga Orang Lain Belum Laki Kalau Pada Tumbang Tugas Mereka Terlalu Banyak Jadi Sebaiknya Kita Yang Hamil Itu Hati-hati Apa Istilahnya Kalau Saya Bilang Jangan Tongong Jadi Kalau Memang Sudah Konfirm Ya Sudah Ikut Aja Aturan Itu Akan Mempermudah Petugas Kalau Bisa Kan Ikut Aturan Sebelum Kita Terpapar Dengan COVID-19 Mungkin Ini Dari Saya Kalau Ada Pertanyaan Monggo Saya Kembalikan Ke Mbak Putri Pola Wijen Baik Dokter Terima Terima Kasih Untuk Pamparannya Yang Pastinya Sangat Bermanfaat Buat Kami Terlebih Kami Adalah Petugas Di Puskesmas Yang Berhubungan Langsung Dengan Pasien Meskipun Pasien Hamil Ataupun Bukan Kami Yang Berada Di Bawah Ini Sangat Membantu Untuk Kami Memberikan Penyeluan Kepada Pasien Dan Keluarga Bik Dokter Disini Ada Pertanyaan Pertanyaannya Mungkin Kita Untuk Yang Pertanyaan Boleh Dituliskan Di Kolom Chat Ini Yang Pertanyaan Yang Pertama Dokter Apakah Untuk Pendamping Saat Isolasi Mandiri Pada Ibu Hamil Lebih Baiknya Sama-sama Terkonfirmasi Atau Yang Sehat Untuk Pertanyaan Yang Pertama Langsung Dijab Dijab Atau Gimana Bata Mau Apa Dijab Dulu Jadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Pendamping Pasien Isoman Itu Sebaiknya Adalah Orang Yang Sehat Dengan Kondisi Fisik Yang Terbaik Kalau Misalkan Serumah Positif Semua Berarti Cari Yang UTG Jadi Kalau Sama-sama Sakitnya Gak Lucu Kalau Serumah Itu Ada Yang Lansia Ada Yang Punya Komorbid Ada Bayi Sebisa Mungkin Pasien Itu Gak Isoman Di Rumah Tapi Kalau Di Rumah Itu Yang Lain Pasti Kalau Pasien Positif Seruah Dia Isoman Dulu Sementara Sampai Rumah Itu Jelas Statusnya Apa Seperti Itu Setelah Semua Rumah Statusnya Jelas Tentukan Ini Yang Bisa Mendampingi Berarti Ini Dan Jangan Yang Lansia Jadi Meskipun Yang Paling Sehat Itu Ibunya Tapi Kalau Sudah Umur 50 Apalagi 60 Jangan Itu Yang Suruh Nampingi Yang Lainnya Untuk Ini Kalau Yang Paling Rawan Itu Yang Diabet Sama Hipertensi Itu Sebaiknya Bukan Itu Yang Mendampingi Jadi Yang Mendampingi Sebaiknya Yang Sehat Dengan Kondisi Terbaik Misalkan Semua Terkonfirm Yang OTG Berarti Tapi Ingat Makanya Kenapa Propos Itu Harus Tetat Karena Gini Ini Sambil Cerita Jadi Ada Pasien Itu Yang Antigen Pertama Antigen Kedua Antigen Itu Negatif Terus Bingung Ini Kenapa Akhirnya Dilakukan PCR PCR Nah Berarti Kan Dia OTG Kita Tidak Tau Jangan Dia Sakitnya Udah Lama Tapi Dia Tahan Tubuhnya Bagus Kita Mungkin Bener Harus Hati Hati Siap Dokter Terima Kasih Ini Untuk Selanjutnya Dari Ibu Dinar Wiyata Pertanyaannya Bagaimana Kalau Sesama Isoman Berbeda Masa Mulai Kejalanya Apakah Tetap 14 Hari Mengingat Awal Mula Sakitnya Berbeda Atau Akumulasi Waktunya Dari Yang Sesama Isoman Jadi Kalau Si A Isoman Terus Si A Terkonfirm Yang Lainnya Dicek Negatif Terus Dalam Perjalanannya Ternyata Tiba-tiba Timbul Keluhan Terus Dia Dicek Dia Positif Berarti Isomannya Diambil Dari Yang Terlama Dari Yang Terbelakang Yang Paling Belakang Dihitung Dari Yang Terakhir Makanya Itu Di rumah Harus Protes Dia Kalau Memang Ragu-ragu Ya Sudah Yang Ini Dilakukan Pemeriksaan Lagi Pada Yang Paling Isoman Yang Pertama Jangan 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 Rata-Rata Justru Kita Karena Ada Prinsip Bahwa Kalau Ada Riwayat Kontakt Erat Kita Harus Menganggap Pasien Itu Positif Sampai Terbukti Negatif Jadi Yang Itunya Dari Yang Yang Paling Terakhir Makanya Sebaiknya Swap Tracing Itu Dilakukan Pada Saat Yang Bersamaan Itu Gunanya Untuk Itu Dan Sekali Lagi Prokes 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 Sekali Teledor Kita Nggak Bisa Menyalahkan Siapa Jadi Nggak Ada Gunanya Sekarang Bilang Aku Sampai Segera Itu Nggak Ada Yang Penting Adalah Kita Mengatasi Gimana Supaya Ini Nggak Menyebar Gimana Supaya Yang Terpapar Segera Sehat Itu Aja Yang Ada Di Kepala Nggak Usah Nggak Usah Nyari Kambing Hitam Orang Kita Biasa Ada Yang Langsung Oco Terus Ada Cerita Nggak Mau Dilakukan Pemeriksaan Itu Justru Merupukan Karena Kisomannya Kapan Mari Ngin Bicara Baik Ter Terima Terima kasih Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Untuk Dapatkah Ditularkan Dari Ibu Hamil Yang Konfirm COVID Kepada Janin Dokter Jadi Prinsipnya Penularan Penularan Ibu Ke Janin Itu Bukan Intra Utrin Justru Pada Saat Bayi Sudah Dilahirkan Satu Ruangan Sama Ibu Terbisa Menembus Transplacenta Selama Bayi Itu Di Dalam Bayi Itu Akan Baik Baik Saja Tapi Begitu Dia Dikeluarkan Kalau Enggak Segera Dipisahkan Sama Ibunya Makanya Di Beberapa Rumah Sakit Termasuk Hermina Yang Menunggu Pasien Melahirkan Juga Akan Dilakukan Tes Kalau Enggak Mau Sudah Lahir Aja Sendiri Sama Bidanya Enggak Boleh Ditunggu Sama Sekali Itu Kita Terpaksa Memperlakukan Seperti Itu Soalnya Jangan Sampai Pasien Yang Gak Papa Ini Menjadi Tertular Dari Keluarga Yang Riwari Kemana Mana Kan Kasian Ibu Hamil Itu Apapun Daya Tahannya Lebih jelek Daripada Yang Gak Hamil Ini Untuk Akhir Ini Kita Sudang Mendata Ibu Hamil Permintaan Dari Dinas Kesehatan Untuk Perencanaan Vaksinasi Pada Ibu Hamil Ini Untuk Ibu Hamil Paling Aman Usia Kehamilan Berapa Dokter 12 Sampai 33 Minggu Jadi Diharapkan Sebelum Melahirkan Dia Sudah Lengkap Tapi Kalau Misalkan Dia Pertamanya Sudah Jaraknya Satu Bulan Ya 33 Minggu Baru Divaksin Belum Lahir Dia Sudah Ter Cover Semua Setelah 12 Minggu Karena Diharapkan Itu Terkait Dengan Antibody Yang Terbentuk Di Janin Kalau Di bawah Itu Risikonya Masih Banyak Kalau Untuk Ibhamin Yang Sudah Terkonfirmasi Dok Untuk Pemberian Vaksinasinya Sudah Bulan Ikut Aturan Yang Berlaku Ya Kalau Memang Dia Beresiko Misalnya Nakes Dicek Aja Titer Antibody Kalau Titer Antibody Bagus Tinggi Sudah Gak Apa Tapi Kalau Titer Antibody Rendah Konsulkan Ke Dokter Internis Biasanya Karena Pada Orang-orang Tertentu Itu Resikonya Lebih tinggi Halo Ya Jadi Intinya Gini Vaksinasi Pada Ibu Hamil Itu Wajib Dikerjakan Pada Yang Beresiko Tinggi Artinya Dia Di Atas Usia 35 Tahun Ada Komorbid Hipertensi Diabet Asma Itu Sebaiknya Dikerjakan Vaksinasi Tapi Untuk Yang Diluar Kriteria Itu Vaksinasi Akan Dikerjakan Setelah Kita Memberikan Konseling Ke Pasien Jadi Dikomunikasikan Kira-kira Begini Kalau Pasiennya Menolak Ya Sudah Tanda Tangan Penolakan Bahwa Gak Dikerjakan Kalau Memang Pasiennya Bersedia Ya Sudah Tanda Tangan Juga Kesediaan Untuk Menerima Vaksinasi Itu Dan Apapun Resikonya Akan Kita Pantau Tapi Untuk Pasien Yang Usia 35 Tahun Punya Hipertensi Punya Diabet Punya Asma Sebaiknya Dikerjakan Karena Resikonya Jauh Lebih Besar Kalau Mereka Terkena COVID Daripada Mereka Divaksin Karena Vaksin Ini Kan Virus Mati Gak Mungkin Dia Menyebabkan Infeksi COVID Pada Ibu Hamil Itu Yang Ada Ibu Hamil Sebelum Divaksin Sudah Terpapar Tapi Belum Ada Gejala Atau Gak Aware Atau Pada Saat Vaksinasi Gak Jujur Karena Sangking Pengennya Divaksin Nah Sehingga Setelah Divaksin Tiba-tiba Dua hari Kemudian Atau Berapa Hari Kemudian Dia Keluar Begejala Katanya Ke Vaksinnya Bukan Jadi Kalau Ini Juga Untuk Teman-teman Di Lapangan Memang Kita Harus Target Vaksinasi Kita Memang Harus Tinggi Karena Untuk Mencapai Heart Immunity Cuman Sekali Lagi Harus Dipastikan Bahwa Pasien Itu Layak Untuk Mendapatkan Vaksin Atau Enggak Kalau Untuk Penyakit-penyakit Comorbid Selama Tertantau Gak Ada Masalah Untuk Divaksin Biasanya Orang-orang Semau-maunya Sendiri Kalau Mau Vaksin Mereka Alasan Apapun Dijadikan Alasan Supaya Enggak Divaksin Jadi Apapun Ininya Tetap Diperiksa Dan Tetap Nakes Yang menentukan Bahwa Pasien Ini Layak Atau Enggak Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Atau Bisa Saya Tambahkan Lagi Untuk Pertanyaannya Di Kolom Chat Boleh Untuk Persiapan Persarinannya Sendiri Dokter Ini Disiapkan Seser Ya Langsung Seser Jadi Tergantung Kondisi Ibu Hamil Pada Saat Dia Datang Ke Kita Kalau Makanya Tidak Semua Isoman Itu Boleh Dikerjakan Pada Ibu Hamil Pada Ibu Hamil Yang Beresiko Tinggi Jadi Bekas Sesar Itu Isoman Sebaiknya Bukan Isoman Sebaiknya Tidak Dikerjakan Isoman Karena Dia Memang Harus Di Rumah Sakit Untuk Pemantauan Karena Apapun Bisa Terjadi Masalahnya Sekarang Tidak Semua Rumah Sakit Bisa Menerima Terlihatkan Di Rujukan Maternal Cuma Berapa Pasien Itu Bisa Kita Pantau Bahwa Oh Iya Ini Masih Lama Dari Kalau 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 Dengan Faktor Resiko Terutama Bekas Sesar Hamil Dengan Perdarahan Itu kan Resikonya Tinggi Sekali Untuk Tindakan Nah Kalau Kita Perkirakan Bahwa Kita Bisa Menghandle Pasien Ini Dan Kira Kira Semua Terkendali Tidak Akan Sampai Melakukan Operasi Mungkin Banyak Rumah Sakit Yang Bisa Tapi Itu Tadi Harus Di Rumah Sakit Karena Akan Terpantau Tembuhnya Lebih Cepat Kalau Di rumah Datang Datang Ke Kita Dalam Kondisi Emergensi Pasti Disesarnya Dan Tidak Semua Rumah Sakit Bisa Melakukan Sesar Itu Masalah Untuk Rumah Sakit Rujukan Untuk Ibu Hamil Sendiri Yang Konfirm Ini Langsung Kesana Atau Seperti Yang Di Poli In Covid Itu Harus Nunggu Dulu Atau Sudah Ada Jalan Jalannya Sendiri Kalau Untuk Maternal Ini Aku Yang Gak Paham Soalnya Hermina Gak Nerima Kita Pasen Covid Kita Banyak Tapi Untuk Yang Hamil Kita Gak Menerima Pasen Rujukan Covid Untuk Yang Hamil Kecuali Dia Hamil Kecil Terus Tapi Gak 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 Masalah Di Kehamilannya Itu Kita Rawat Tapi Kalau Yang Kita Sudah Tahu Wajuh Ini Ada Kontraksi Ada Gini Ada Gini Biasanya Gak Akan Kita Rawat Apalagi Usia Kehamilnya Lebih Tinggi Nah Itu Saya Gak Tahu Kalau Juri Bahwa Hasil PCR Itu Ke Rumah Sakit Yang D7 Ya Biasanya Gitu Biasanya Kita Cuma Mencarikan Info Dimana Yang Bisa Menerima Sarankan Dia Kesana Soalnya Keterbatasan Segala Macam Belum Lagi Pasiennya Begitu Tahu Kalau Mau Dirucuk Pasiennya Ilang Itu Banyak Sekali Makanya Teman-teman Di puskesmas Dan Bidan-bidan Traktek Swasta Itu Benar-benar Harus Hati-hati Karena Banyak Apa Ya Banyak Dusta Di antara Kita Ya Pasien-pasien Itu Rata-rata Mereka Melarikan Diri Lahir Di bidan Gak Tahu Bilang Atau Enggak Kalau Yang Lari Dari Rumah Sakit Kita Biasanya Kita Komunikasikan Ke Puskesmas Wilayahnya Nah Yang Jadi Repot Kalau Puskesmas Wilayahnya Dia Gak Kembali Ke Rumah Tapi Pulang Kemana Nah Itu Yang Kasian Nah Kematian Ibu Hamil Dengan Covid Yang Lahir Di Luar Itu Tinggi Sekali Padahal Di Rumah Sakit Malah Ini Untuk Ibu Hamil Untuk Vaksinasi Pada Ibu Hamil Memakai Astra Dan Sinovac Efeknya Lebih Sedikit Nyaman Jadi Gini Vaksin Vaksin Itu Tergantung Dari Bahannya Jadi Ada Yang Virus Yang Dimatikan Ada Yang mRNA Virus Gitu Ya Kalau Yang Dimatikan Itu Efeknya Ke Tubuh Itu Gak Terlalu Selain Efek Vaksin Itu Personal Ya Dari Orang Per Orang Gak Sama Kita Ambil Kebanyakan Kalau Virus Yang Dimatikan Contohnya Sinovac Novavax Itu Respon Pada Orang Yang Divaksin Itu Gak Terlalu Banyak Jadi Biasa Biasa Seperti Tapi Imunitas Yang Ditimbulkan Itu Katanya Gak Sebagus Yang Kayak AstraZeneca Pfizer Kayak Gitu Karena Dia mRNA Virus Apapun Memang mRNA Virus Itu Reaksi Di Tubuh Itu Jauh Lebih Bagus Tapi Ya Itu Biasanya Kalau Disuntik Yang Demam Tapi Itu Semua Tergantung Daya Tahan Virus Eh Daya Tahan Tubuh Maaf Jadi Kalau Daya Tahan Tubuh Bagus Ya Disuntik Ya Sama Makanya Kenapa Pada Orang-orang Yang beresiko Tinggi Itu Wajib Divaksin Tapi Pasti Kita Awasi Nah Kalau Yang Enggak Ya Sudah Pastinya Dijelaskan Karena Masyarakat Kita Cenderung Lebih suka Menyalahkan Orang Lain Daripada Mempersiapkan Kondisi Tubuhnya Itu Sudah Umum Tapi Apapun Semua Jenis Vaksin Itu Aman Diberikan Pada Ibu Hamil Karena Memang Sudah Ada Penelitiannya Memang Di Luar Negeri Itu Yang Sudah Mencobakan Orang Coba Apa Ya Uji Klinis Uji Klinis Pada Ibu Hamil Itu Cuma Dikerjakan Oleh Pfizer Tapi Jenis Vaksin Vaksin Lain Sudah Dikerjakan Pada Hewan Coba Tapi Belum Pada Orang Tapi Kalau Pfizer Aja Aman Berarti Harusnya Yang Lain Juga Aman Dan Pada Hewan Coba Tidak Ditemukan Masalah Yang Berarti Hewan Coba Yang Hamil Jadi Semua Vaksin Sudah Dijuk Klinis Cuma Responnya Pada Orang Kenapa Berbeda Beda Ya Itu Tadi Ada Yang Orang Batuk Pilek Aja Dikasih Obat Yang Sama Itu Satunya Sembuh Satunya Enggak Termasuk Daya Tahan Tubuh Kita Makanya Selalu Kita Sampaikan Ini Kira-kira Begini Tapi Semua Ada Cara Untuk Mengatasinya Setelah Vaksin Diobservasi Dulu 30 Menit Dan Jangan Berbohong Tentang Kondisi Tubuh Itu Yang Siap Siap Mungkin Pertanyaan Kita Sudah Iya Sudah Saya Rasa Sudah Jelas Sekali Yang Dijelaskan Oleh Dokter Fitri Fitri Ana Mungkin Mbak Ini Ada Aku Punya Gambar Pruning Position Ya Siap Coba Pak Ser Siap Siap Ini Ini Ada Beberapa Posisi Yang Bisa Membantu Meningkatkan Kebutuhan Oksigen Dalam Tubuh Makanya Tadi Yang Dibilang Kalau Saturasinya Kurang Dari 95% Jangan Keburu Panik Dulu Lakukan Beberapa Aktifitas Kalau Memang Dia Membaik Berarti Tidak Ada Masalah Tapi Ini Ada Beberapa Kan Oksigen Ini Gampang Susah Kadang Gampang Dicarinya Kadang Kita Juga Gak Bisa Begitu Mau Beli Oksigen Langsung Beli Dapat Itu Gak Bisa Nah Ini Ada Beberapa Tindakan Yang Bisa Dikerjakan Sehingga Bisa Meningkatkan Posisi Posisi Maaf Oksigen Dalam Tubuh Ini Satu Satunya Ini Posisi Tengkurap Tapi Ini Kalau Ibu Hamil Ini Gak Mungkin Kita Kerjakan Nah Kalau Yang Ini Pasti Bisa Dikerjakan Posisi Setengah Duduk 3-2 Jam Tergantung Dia Nyaman Atau Enggak Yang Berikutnya Ini Posisi Miring Pada Salah Satu Sisi Satu Sisi Ini Juga Setengah Jam Sampai Dua Jam Tergantung Kalau Udah Nggak Nyaman Ya Sudah Dia Berubah Posisi Posisi Kebetulan Posisi Paling Enak Untuk Ibu Hamil Adalah Posisi Ini Jadi Nggak Ada Alasan Nggak Bisa Mengerjakan Posisi Ini Untuk Ibu Hamil Nah Untuk Yang Tengkurap Tadi Bisa Diganti Jadi Pokoknya Ada Bed Bantalnya Disusun Posisi Seperti Ini Ini Enak Meskipun Hamil Jika Dia Enak Jadi Yang Penting Kita Disiplin Dan Kita Berniat Bahwa Kita Pasti Sembuh Positif Thinking Motivasi Internal Itu Besar Sekali Pengaruhnya Pada Penyembuhan Pasien COVID Jadi Jangan Jangan Kena COVID Terus Semua Berakhir Enggak Ada Caranya Untuk Mengatasi Misalkan Badannya Nggak Enak Semua Sakit Semua Coba Dulu Posisi Gini Kalau Enakan Setengah Jam Kan Tinggal Tengkurup Aja Kan Tidak Ada Salah Harus Dicoba Harus Ada Motivasi Untuk Sembuh Intinya Cuman Mungkin Itu Tambahan Dari Saya Siap Terima Kasih Sekali Dokter Fitriana Sudah Meluangkan Waktunya Di Jumat Berbagi Dengan Puskis Mas Pola Wijen Terima Kasih Sekali Juga Buat Peserta Kami Yang Sudah Meluangkan Waktu Mengikuti Acara Kami Dari Awal Hingga Selesainya Acara Ini Sebelum Kita Sampai Kepada Penutupan Mungkin Ada Beberapa Kesimpulan Yang Bisa Diambil Tadi Bahwa COVID Itu Bukan Aib Semakin Kita Tahu Lebih Cepat Akan Lebih Baik Daripada Kita Jatuh Dalam Keadaan Yang Lebih Buruk Mungkin Itu Jadi Untuk Pekerja Untuk Yang Di Lapangan Seperti Saya Dan Teman-teman Yang Di Puskismas Yang Lain Memang Untuk Jangan Lelah Meskipun Kita Sudah Sangat Lelah Untuk Mentrasing Dan Tracking Pasien-pasien Kita Terutama Pasien-pasien Kita Ibu Hangil Dan Pasien-pasien Kita Yang Lainnya Untuk Menutup Mungkin Pak Bambang Terima Mungkin Pala Bambang Tepuk Mungkin Mungkin to Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada kami semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan bersama Buskis Mas Polo Wijen untuk menambah pengetahuan kami semua di sini. Terima kasih untuk Dr. Fritiana, untuk teman-teman semua kami sampaikan terima kasih dan selamat siang sampai jumpa lagi.